Hujan deras yang melanda kawasan Buleleng bagian barat tepatnya di kecamatan Banjar dan sekitarnya mengakibatkan banjir bandang. Dalam bencana kali ini puluhan rumah rusak berat, 5 hektare sawah rusak serta ratusan rumah lainnya terendam lumpur yang terbawa banjir. Beginilah kondisi puluhan rumah warga yang mengalami rusak berat di dusun corot desa Dencarik Buleleng yang rusak kekembali terendam banjir bandang pada selasa malam. Pada Rabu pagi warga pun mulai membersihkan dan mengevakuasi sejumlah barang-barang yang selamat dari kerjalanan banjir bandang. Hujan deras yang membiyur Buleleng sejak selasa sore rupanya membuat debit air di sungai Tanpekan meluap sehingga berendam ratusan rumah di kawasan tersebut. Banjir juga mengakibatkan sebanyak 53 rumah di desa Dencarik berusak parah. Menurut warga bahwa banjir yang terjadi disebabkan sungai Tanpekan yang sempit, sementara banjir membawa material kayu sehingga akhirnya menyubat aliran sungai dan air sungai pun meluap. Tak hanya rumah, 5 hektare lahan pertanian baik kebun anggur maupun sawah rusak akibat di tenjang banjir. Hingga saat ini sejumlah warga yang berada di banteran sungai Tanpekan pun tidak mengungsi. Namun juga debit air kembali naik, warga pun akan mengungsi ke tempat yang lebih aman. Selain rumah apa saja yang kena sih Pak di sini? Tidak hanya di wilayah desa Dencarik yang terkena banjir bandang. Namun kawasan desa Banjar, tepatnya di Banjar Ambangan pun banjir merusak 5 rumah warga yang berada di banteran sungai Mendau. Kerusakan parah dialami rumah milik salah satu anggota posek seririd ini. Rumah milik Abdu Putu Sukresna rusak parah setelah diterjang banjir bandang. Rumahnya yang tepat di tikungan sungai mengakibatkan air sungai yang begitu deras meluap dan merejang rumahnya. Dua bangunan rumah di pinggir sungai Mendau pun jebol. Seluruh barang-barang baik pakaian, sepeda motor serta surat beragam miliknya hanyut terbawa banjir. Jadi air itu tiba-tiba, secara tiba-tiba langsung membesar. Jadi jumlah ataupun volume airnya itu langsung lumayan besar ya, tinggi. Dan dorongannya pun cukup kuat. Jadi arusnya sangat kuat. Sehingga bagar tembok saya, kemudian tembok rumah ataupun kamar saya juga jempol. Jadi semua pakaian saya yang di luar, kemudian sepatu, dan pakaian anak-anak saya, itu semua di bawah. Sementara itu menurut Kepala Badan Pendanggulangan Bencana Daerah Buleleng, MAD Subur mengaku telah mendata sejumlah bencana yang terjadi di Bali Utara. Namun kerugian para warga yang rumahnya rusak kakibat banjir maupun longsor masih dalam verifikasi petugas untuk dilaporkan ke BNPB Pusat. Sementara para korban bencana baru diberikan bantuan berupa sembako dan alat mandi. Pihak BPBD pun selalu menghimbau kepada masyarakat. untuk selalu waspada akan bencana yang terjadi setiap saat. Butuhi Jana melaporkan untuk NET.